Viral pedagang buah potong diancam pedagang rujak, usir jualan tempat lain diduga halangi rezeki. Tengah ramai video yang menarasikan cekcok sesama pedagang buah di bahu jalan di kota Palembang. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram at Neng Tain Man pada Senin, 30 September 2024. Pedagang buah potong versus pedagang rujak. Pedagang rujak tak terima ada pedagang lain yang menghalangi dagangannya dan meminta untuk pergi cari tempat lain, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, terlihat perekam video menyorot cekcok saat ia tiba-tiba didatangi seorang pria berkaos merah diduga pedagang rujak. Ia terdengar mengusir pedagang buah potong karena diketahui jika mereka sama-sama penjual buah. Di depan bimba jualannya mbak. Jangan disini mbak, sama-sama penjual buah kita nih, ungkap pria tersebut. Rekan dari perekam video itu menyebut jika ia memang menjual buah tapi buah yang sudah dipotong. Namun pria itu tetap tak peduli dan dengan nada marah meminta ia pergi dan berjualan di tempat lain. Kami jualan buah potong, melon semangka buah naga mangga di pinggir jalan. Bapak ini sama istri dan anaknya jualan rujak buah dan sob buah berjarak kurang lebih 20 meter di belakang kami, tulis keterangan pada unggahan. Ketegangan muncul akibat tuduhan bahwa lapak buah potong itu mengganggu rezeki pedagang rujak. Pedagang buah potong menyebutkan bahwa mereka tiba di lokasi sekitar pukul 6 lewat 30 WIB pagi, sementara pedagang rujak datang sekitar pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Awalnya istrinya dateng dengan nada marah nyuruh kami pindah ke tempat lain karena menghalangi mereka jualan, tulis keterangan pada unggahan. Berselang 15 menit kemudian, suami pedagang rujak pun tiba dan mulai berteriak dengan nada mengancam. Dijawab baik-baik malah nunjuk-nunjuk sambil maju sampai tangan dia kesenggol kena tangan saya. Abis itu dia pergi. Lucu ya? Rejeki masing-masing lho? Kok bisa-bisanya dibilang kami menghalangi rejeki dia? Tulis keterangan pada unggahan. Usai ditelusuri, unggahan pertama kali dibagikan oleh akun TikTok at Roy Coayam pada Senin, 30 September 2024. Belum diketahui waktu kejadian namun disebutkan lokasi kejadian berada di kawasan Jakabaring Palembang. Video yang berdurasi 1 menit 44 detik ini pun kini, ramai ditanggapi oleh warganet. Jangan lho Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.